Halo guys, what's up, dude? Welcome back again with Grossin here and you are watching my YouTube channel Oke guys, kali ini dan di kesempatan ini gue bakal bikin sebuah video yang dimana ya, seperti kalian tau ya kan Seperti kalian tau di awal-awal video gue itu selalu ada beatboxnya ya kan Terus akhirnya gue kepikiran gitu loh Kenapa gue gak bagi-bagi ilmu gitu loh Jangan makan sendiri ilmu ya kan Jadi gue bakal bagi ke kalian, share ke kalian semua, gimana sih cara beatbox yang gampang gitu loh Oke, penasaran? Kalau penasaran langsung aja nonton video ini Oke yang pertama, gue bakal ngejelasin dulu beatbox itu apa ya kan Beatbox itu adalah seni menirukan alat-alat musik hanya menggunakan mulut saja ya kan Iya, hanya menggunakan mulut saja Karena ya, ini adalah musik paling murah ya kan Gak perlu alat-alat musik gitar, gak perlu drum, gak perlu Kita bisa pakai mulut aja ya kan Semua sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala asik Dan ya, tapi semakin perkembangan zaman ya Sebenernya bukan hanya mulut aja gitu loh Ada juga suara-suara dari hidung ya kan Hidung, tenggorokan itu semua dipakai Jadi seharusnya itu berubah ya kan Jangan hanya menggunakan mulut saja Tapi menggunakan mulut, hidung, tenggorokan Dan alat-alat bagian tubuh yang bisa berbunyi ya Itu beatbox, definisi baru ya Dan oke, setelah kalian tahu apa itu beatbox ya kan Jadi kita bakal... Ngapain sekarang? Ya belajar beatbox lah, ngapain lagi ya kan Jadi gue bakal ngajarin kalian Gimana sih cara beatbox yang gampang dan mudah Dan kalian semua bisa niruinnya Beatbox itu gampang guys Semua orang bisa ngelakuin beatbox ya kan Easy-peasy, lemon squeezy gitu loh Jadi kalau kalian mau belajar ya Gue kasih tahu nih caranya Jadi, nih Beatbox itu ada tiga basicnya Ada tiga nih ya Yang pertama itu adalah bunyi hi-hat Eh, bunyi hi-hat Bunyi kick drum Kick drum itu hurufnya adalah B Ya, B itu adalah kick drum Kalau kalian tahu drum itu yang gede di bawah itu ya kan Yang diinjek-injek ya kan Itu kick drum namanya Terus yang kedua ada hi-hat Hi-hat itu bunyinya T Kayak Nah, itu kan Kalau kalian ada drum tuh Kalau yang bisa main drum nih ya Yang di sebelah sini nih Nah, itu hi-hat namanya Terus yang ketiga itu ada snare Snare itu adalah yang suka dipukul di depan sini Kalau nggak salah ya Ini masalahnya gue nggak bisa main drum nih Gue bisa aja beatbox aja Yang di sini tuh ya Nah, itu snare ya kan Kalau kalian yang bisa drum nih Kalau gue salah mungkin ya Benerin Jangan di maja Benerin Gue nggak bisa main drum masalahnya Gue tau itu B itu yang dibawa Apa, kick drum Sini hi-hat Sini snare Nah, itu guys Jadi, kalau kalian mau belajar beatbox itu Kalian harus bisa tiga basic dasar ini ya kan Yang pertama itu B Kita langsung belajar aja Yang B ya kan B itu adalah kick drum Which is Hurufnya itulah B Jadi, cara membunyikannya itu adalah Kalian ya ngomong B Gampang kan Ya, gampang kan Jadi, itu aja Jadi, kalau kalian mau bunyiin B kan Kayak B B B Tapi, dikasih power dikita B B B B Gitu kan Udah bisa Bisa belum Bisa belum Gitu B B B Terus Kan B B itu bilangnya ada Huruf konsonannya Ada huruf vokalnya B dan E ya kan E-nya dibuang Jadi B B B B Gitu Bisa belum Bisa belum Lagi ini Kalau kalian bingung ini ya Cara gampang yang gini aja deh Kalian Bersih, bentar Ambil Kertas atau tisu gitu Terus kalian Robek dikit disini nih Robek Basahin Bibir Terus dari sini Terus gimana caranya Kalian tuh bisa buang ini Tisu Dari Tanpa menggunakan tangan Hanya menggunakan Mulut aja gitu Jadi Lepas kan Gitu Dicoba Dicoba Kalau kalian pengen bisa belajar Dicoba Jangan enggak Coba Coba Oke Gitu Trik yang pertama ya Itu B Teknik yang pertama B Terus yang kedua itu Ada yang namanya Hi-hat Yang disini tadi ya Yang Itu hurufnya adalah T Sebenarnya bukan T aja sih Ada CH-nya di belakangnya Sedikit gitu kan T BCH Nah ini Nah ini gue Benerin dulu ya Konsepnya Kalau mungkin ada kalian yang belajar Gitu kan Beatbox itu BCK BCK Sebenarnya Boleh C gitu Boleh C Tapi Sebenarnya tuh Basicnya tuh T T T CH Jadi kalau kalian Bilangnya tuh CC Nanti kalian bakal kesusahan Kedepan-depannya Kalau kalian udah Bisa Beat yang panjang-panjang Nanti susah di belakangnya Kalau kalian Bilangnya Seharusnya T Kalau T itu Nanti kalian bisa Kalau Ada beat nih Yang Urutan patternnya tuh Apa namanya Hi-hatnya Dempet-dempet gitu Nah itu kalian bakal susah Kalau Kalian belajarnya C Nah susah kan Susah Kalau kalian T itu bisa Bisa gitu guys Ambil Ilmu yang Paling bener gitu loh T itu Hi-hat tuh T depannya T CH Jadi Gitu guys Dan yang ketiga adalah Yang paling susah dari Ketiga Apa ya Ketiga basic dari Beatbox ini ya kan Snare Jadi snare itu Kalian seperti bilang K Jadi K Kayak Jadi kayak Kalian mau buang Apa sih Dahak Rek gitu kan Nah Seperti itu Gak apa-apa Keluar dulu aja Karena K itu ada Ada tiga sih Snare tuh ada tiga Sebenernya ada K Yang keluar tuh Yang awal kali Kalian belajar Itu nanti bisa Kalau ke ujung-ujungnya Kalian bisa Masuk-masukin ke Beat-beat kalian Tapi Buat yang Sebenernya basic Orang yang beatbox itu K nya tuh Ditarik ke dalam Jadi setelah kalian bisa K K K Nanti belajar Nanti belajar Yang ditarik ke dalam Jadi Cara Membunyiin K Yang ditarik ke dalam Itu Kalian Harus naruh Lidah kalian Ke langit-langit Jadi Ini langit-langit nih Terus ini Lidah kalian Gini nih Nih Gini Disini Terus nanti Angin tuh Dari sebelah Sini Kanan dan kiri Ini Masuk gitu Jadi ketikanya Gila kalian ke atas Gini kan Terus Tarik angin ke dalam Kayak suara cicak tuh Itu gue dulu Pertama sekali Gue k Gitu Belajar dulu SMA Kelas 1 Gitu Bunyika gue kan Ngeliat kakak kelas gue Gitu kan Tampil nasyid Gue kan ikut nasyid dulu Juga dulu kan Kakak kelas gue tampil nasyid Gue liatin kan Karanya gimana Terus disini Kayak ditarik gitu Oh ternyata ditarik gitu kan Akhirnya gue coba-coba Eh langsung bisa loh Gitu Kuncinya itu adalah Coba-coba aja Belajar terus Terus belajar gitu kan Latihan secara giat Nanti kalian pasti bakal bisa juga Nanti Kalo Kalian udah Bunyinya tuh Udah bener tuh Gue juga Belajar tuh Gue dengerin orang tuh Bunyinya gimana gitu Terus gue latihan Terus Gue dengerin juga bunyi suara gue kan Kalo Wih kok mirip gitu loh Wah ini udah bener berarti Jadi Kalian belajar aja terus Kayak Diulang-ulang aja BTK BTK Gitu aja Kayak Gitu Tapi kalo kalian sebenernya Sebenernya kalo kalian itu lebih Apa ya Kalo kalian paham ketukan-ketukan gitu ya kan Kalian tuh bisa sebenernya Gue tuh Beatbox sebenernya kurang bisa bikin pattern Tapi gue tau ketukan drum Kayak Tau apa namanya Kalo itu namanya metronom Berapa Berapa BPM gitu Beat per menit kan Gimana misalnya Gitu Itu namanya BPM Tapi gue juga sebenernya kurang paham Tapi gue taunya tuh Sense gue tuh Tentang ketukan tuh Ada gitu loh Kayak apa misalnya Orang kecepatannya gitu kan Nyanyi terus musiknya Kemana gitu Dia gak Ikutin lagu Gue tau gitu Orang awam juga tau sebenernya Tapi kalo kalian Ketukannya segini nih Nah gitu Pokoknya Intinya Intinya Kalo kalian mau bisa Belajar beatbox ya Diulang-ulang aja Terus latihan Mau jalan Gue dulu gitu SMA Belajar beatbox itu Ya ribut Dimana-mana Gue lagi duduk gitu kan Gitu Jalan Makan Minum Selat papa Ya pokoknya Intinya latihan guys Kalo kalo udah bisa BTK ini secara benar Nanti kalian bisa bakal Kalo kalian paham Ketukan ya Bisa Formasiin sendiri BTK ini Mau digibanain Gitu-gitu bisa Nantinya Oke mungkin Segini dulu aja Video tutorial beatbox pertama Ya kan Basic beatbox BTK Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa kasih like-nya Kalo gak suka Beli dislike Dan share ke temen kalian Sebanyak-banyaknya Biar video gue Banyak ditonton sama orang lain Dan Ya jangan lupa Jangan lupa juga di share Karena Kalo kalian ingin berbagi manfaat Ya kan Ingin temen-temen kalian Bisa beatbox juga Share aja Boleh Ya Itu aja Jangan lupa subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis And see you on the next video Gue bakal bikin tutorial Beatbox part 2 nya Oke See you on the next video Bye-bye 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 selamat menikmati